Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lailidir David Trianingsi Saya penyelur perikanan bantu Kabupaten Angkat Dalam kesempatan kali ini saya akan menjadi host diskusi yang membahas tentang bijak menggunakan probiotik Probiotik telah banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha khususnya pembudidaya perikanan Namun masih banyak para pembudidaya perikanan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan probiotik itu Sehingga banyak pembudidaya merasa penggunaan probiotik tidak memiliki manfaat Nah untuk mengetahui bagaimana penggunaan probiotik yang efektif dan efisien Maka Balai Pelatihan dan Penyeluruhan Perikanan Medan akan melakukan diskusi yang membahas tentang bijak menggunakan probiotik Bersama dua narasumber yang berkoponten di bidang ini Saya akan memperkenalkan narasumber pertama adalah Bapak Markus Sembiring Selaku koordinator penyelur perikanan Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Bandung Sihombing Selaku penyelur perikanan Madia Sekaligus founder dari Bans 72 Yang merupakan peklinik penyeluruhan dan pelatihan perikanan mandiri Sebelum kita membahas tentang bijak menggunakan probiotik Saya mau bertanya kepada Pak Markus Harus tahu dulu kan apa sih probiotik itu Pak Probiotik ini adalah merupakan cairan Yang di dalamnya terdapat mikroba Tentunya tidak satu jenis Dan mikroba ini adalah mikroba yang menguntungkan atau membantu pertumbuhan ikan Dimana di dalam mikroba ini Dia tidak merusak inangnya begitu kira-kira Dan probiotik ini juga akan berbagus kualitas air Sebagai media budidaya yang kita gunakan di dalam budidaya ikan atau udang dan sejenisnya Berarti probiotik itu memang sangat penting untuk budidaya itu sendiri Jadi terutama untuk pertumbuhan ikannya juga dan mengontrol kualitas airnya begitu ya Ya betul kurang lebih seperti itu Terus di probiotik itu dipasarkan secara luas berarti ya Pak Gampang didapatkan juga ya Sebenarnya sekarang ini probiotik mudah kita dapatkan Begitu ya artinya ada beberapa jenis probiotik yang dipasaran Namun kembali lagi kepada para pebudidaya Mau menggunakan probiotik yang mana yang sesuai dengan usaha budidaya mereka Dan kebutuhan akan bakteri yang mereka butuhkan dalam hal ini bakteri yang menguntungkan tersebut Ini pertanyaan untuk Pak Bandung ya Kan tadi banyak dipasarkan ini Diperjualbaikan di pasaran gitu kan Pak Boleh nggak kasih tau gimana sih cara memilih probiotik yang baik itu siri-sirinya gitu Pak Baik Ibu Lely ya Jadi probiotik itu memang sebagaimana disampaikan oleh Pak koordinator kita tadi Dia adalah suatu larutan yang mengandung mikroorganisme Jadi untuk memilih probiotik yang baik Itu tentu Yang pertama kita lihat harganya Sanggup nggak kita Kemudian yang kedua itu Tujuan kita menggunakan probiotik itu Karena Tujuan kita menggunakan Akan menentukan Jenis probiotik mana Yang akan kita gunakan Pada prinsipnya Pada suatu probiotik Semakin banyak Jenis mikroorganisme yang terkandung di dalamnya Itu akan semakin baik Yang kedua Semakin besar volume mikroba yang persatuan mililiter yang ada di dalamnya Itu akan semakin baik Namun demikian Tidak selamanya kita membutuhkan Jenis-jenis mikroba yang banyak Tergantung pada tujuan kita Sebagai contoh Kalau kita Bertujuan menggunakan probiotik itu Adalah untuk Menstimulus Peningkatan Pencernaan Maka kita pilih Mikroba yang Bisa Menstimulus itu Kalau kita mau Menghilangkan H2S Kita pilih mikroba yang Bisa atau cenderung Menghilangkan H2S Kalau kita mau menghilangkan Gas-gas beracun dan jat-jat beracun Yang mengandung nitrat atau nitrogen Maka kita pilih Jenis-jenis mikroba Yang mampu atau mempunyai kekuatan yang lebih besar Untuk melakukan nitrifikasi Begitu dia Oh begitu ya Pak Jadi kan tadi Bapak bilang Masing-masing mikroba itu ada Fungsinya masing-masing Ada peranan masing-masing Iya Boleh nggak Pak jelaskan Jenis-jenis mikrobanya Serta peranannya Biar nanti Lebih jelas kan Pak Waktu kita memilih Probiotik yang akan kita beli tadi Jadi sahabat pembudidaya semua Bila kita Ingin membeli Probiotik Maka Kita bisa melihat Kandungan daripada Mikroorganismenya Yang terkandung Di dalamnya Sebagai contoh Yang saya pegang ini ya Di sini Punya mikroorganisme Lactobacillus casei Dan Saccharomyces cerevisiai Itu Jumlahnya Koloninya Per unit Itu adalah Lebih besar Atau sama dengan 10 pangkat 6 Ini cukup besar ya Kemudian Saccharomycesnya 10 pangkat 6 juga Kemudian ada Molase dan air Jadi Bakteri yang terkandung Di dalamnya Hanya satu Yaitu Yaitu Lactobacillus casei Lactobacillus casei Ini adalah bakteri yang Pada umumnya Bisa menguraikan Bisa juga Untuk Menstimulus Kecepatan pencernaan Tetapi Tetapi Dia Pada umumnya Tidak fokus pada Salah satu Atau Salah satu tujuan tertentu Nah Kemudian Ada lagi yang saya pegang ini ya Di sini Ada Komposisinya adalah Basilus SP Nitrosomonas SP Nitrobacter SP Dan Kamir Berarti Ada Tiga Jenis Mikrobanya Jadi yang Basilus ini adalah Yang umum Kemudian yang Nitrosomonas SP Dan nitrobacter SP Ini Adalah Menguraikan Atau Condong Atau punya Kekuatan tertentu Untuk Menetralisir Gas-gas Beracun Atau bahan-bahan Beracun Yang mengandung Nitrogen Dalam proses Nitrifikasi Jadi Kalau ditambah kita itu Seketika ada Booming Plankton Maka Kita harus Cepat-cepat Mempergunakan Probiotik Yang mengandung Nitrosomonas Dan nitrobacter Yang padomnya Adalah Punya Kekuatan Kemampuan Khusus Untuk Menetralisir Gas-gas Atau Jad-jad Beracun Yang mengandung Nitrogen Kemudian Pada Enzim ini Ini ada terkandung Basilus Subtilis Kemudian Basilus Megatherium Basilus Polymisa Jadi Basilus Subtilis ini Dia punya Kecenderungan Atau Kekuatan Untuk Menetralisir Jad-jad Beracun Yang mengandung H2S Yang mengandung Jadi fokus Dia pada H2S Ketika kita Kelebihan Pakan Maka Yang banyak Itu terkandung Adalah protein Yang Punya Jad Sulpur Dan nanti Proses fermentasi Akan menghasilkan Yang anaerob Akan menghasilkan H2S Maka ketika itu Terjadi pada Tambak Atau kolam Kita Maka Probiotik Yang kita gunakan Adalah Probiotik Yang mengandung Basilus Subtilis Kemudian Disini ada Basilus Megatherium Dan Polymisa Megatherium Dan Polymisa Ini Cenderung pada Nitrogen Juga Tetapi Fokus pada Amonia Fokus pada Amonia Jadi Banyak Kemudian Ada beberapa Jenis seperti Lactobacillus Kalau Lactobacillus Itu Dia akan Fokus Atau Punya Kemampuan Tinggi Untuk Memberikan Kekuatan Kepada Udang Dan Juga Untuk Meningkatkan Proses Pencernaan Kecernaan Makanan Jadi Ketika Kita Tidak Memberikan Probiotik Yang Mengandung Lactobacillus Misalnya Kecernaannya Hanya 75% Maka Ketika Kita Memberikan Lactobacillus Dengan Melakukan Fermentasi Pada Pakan Maka Tingkat Kecernaannya Itu Bisa Mencapai 85-90% Jadi Ketika Kita Mau Melakukan Fermentasi Pakan Kita Tidak Ada Menggunakan Atau Kita Menggunakan Probiotik Yang Tidak Ada Lactobacillus Berarti Kita Kurang Efisien Maka Ketika Kita Untuk Mempermentasi Pakan Gunakanlah Probiotik Yang Mengandung Lactobacillus Demikian Juga Dengan Tiobacillus Tiobacillus Itu Cenderung Juga Kepada H2S Karena Karena Itu Yang Umum Racun Racun Di Tambak Kita Ada Nitrit Yang Mengandung Nitrogen Dan H2S Itu Yang Paling Mengancam Demikian Kira-kira Jenis-jenisnya Jadi Supaya Kita Jangan Salah Menggunakannya Ketika Kita Mempermentasi Pakan Kita Menggunakan Probiotik Yang Tidak Ada Lactobacillus Berarti Kita Kemampuannya Akan Umum-umum Saja Maka Gunakanlah Probiotik Yang Punya Lactobacillus Demikian Ibu Lili Seperti itu Pak Berarti Kita Harus Lihat Kandungan Yang Terlebih Dahulu Seperti Apa Untuk Kita Aplikasikan Ke Media Berdaya Kita Ya Dengan Tujuan Masing-masing Fokus Kita Apa Maka Kita Pilih Probiotik Yang Sesuai Dengan Fokus Kita Tadi Terima kasih Jadi Saya Mau Pertanyaan Lagi Kembali Ke Judul Dari Tema Dari Diskusi Kali ini Adalah Bijak Menggunakan Probiotik Dengan Apa Yang Saya Telah Jelaskan Sebelumnya Banyak Dari Pemudidaya Itu Masih Belum Mempertimbangkan Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Penggunaan Probiotik Karena Mereka Biasa Menggunakan Tidak Dengan Dosis Yang Tepat Dengan Alasan Biaya Yang Mahal Biasa Seperti Itu Pak Saya Mau Tanya Pak Markus Bagaimana Ada Cara Agar Penggunaan Probiotik Bisa Terkendali Tapi Biaya Produksi Tetap Minimalisir Jawabannya Ada Seperti Apa Boleh Dijelaskan Ada Cara Untuk Kita Boleh Menghemat Penggunaan Probiotik Yakni Penggandaan Probiotik Itu Sendiri Jadi Kita Tetap Menggunakan Probiotik Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Usaha Budidaya Ikan Kita Sebagai Inti Atau Pemantik Sedangkan Untuk Penggandaannya Itu Kita Membutuhkan Beberapa Bahan Campuran Lainnya Probiotik Pemantik Itu Sendiri Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Kondisi Yang Kita Butuhkan Dengan Usaha Budidaya Ikan Ada Juga Bahan Tambah Seperti Molase Ragi Tepung Ikan Enzim Enzim Dolomit Dan Itu Semuanya Tentu Akan Kita Komposisi Dengan Ukuran Dan Takaran Tertentu Sehingga Apa Namanya Penggandaan Dari Probiotik Ini Nanti Akan Sesuai Dengan Kebutuhan Budidaya Kita Dan Perlu Teman Teman Para Pemudidaya Ketahui Penggandaan Probiotik Ini Berdasarkan Pengalaman Dari Beberapa Pemudidaya Kita Yang Sudah Senior Ini Cukup Membantu Khusususnya Dalam Menciasati Harga Probiotik Di Pasaran Yang Bisa Dibilang Cukup Mahal Dan Penggandaan Probiotik Ini Bisa Disesuaikan Sesuai Dengan Kebutuhan Usaha Budidaya Kita Oleh Karena Itu Kami Sebagai Penyuluh Perikanan Selalu Berupaya Memberikan Penyuluhan Bagaimana Penggunaan Probiotik Ataupun Penggandaan Probiotik Ini Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Budidaya Tanpa Membebani Para Pembudidaya Itu Sendiri Secara Ekonomi Jadi Mengenai Penggandaan Ini Cukup Menarik Karena Apa Karena Memang Inilah Salah Satu Cara Kita Untuk Dapat Memenuhi Volume Kebutuhan Probiotik Kita Sekaligus Untuk Menghemat Biaya Cuma Perlu Kami Jelaskan Supaya Ini Kan Tema Kita Adalah Bijak Menggunakan Probiotik Dalam Penggandaannya Probiotik Ini Kita Bisa Menggandakannya Itu Melalui Dua Cara Yang Pertama Itu Aerob Dan Anaerob Kenapa Karena Memang Mikro Organisme Yang Terkandung Di Dalam Probiotik Itu Hampir Seluruhnya Itu Adalah Mikro Organisme Yang Bernapas Itu Adalah Dengan Sistem Respirasi Fakultatif Artinya Apa Bisa Menggunakan Oksigen Bisa Juga Tidak Ketika Kebutuhan Kita Itu Kebutuhan Probiotik Kita Itu Ingin Kita Implementasikan Di Dasar Dimana Aerator Ditambak Kita Itu Atau Suplai Oksigen Ditambak Kita Itu Tidak Mencapai Dasar Maka Yang Kita Gunakan Adalah Sistem Penggandaan Anaerob Artinya Tanpa Memberikan Oksigen Pada Menia Penggandaan Itu Ditutup Rapat Setelah Dicampur Semua Bahan-bahannya Ditutup Rapat Nanti Setelah 3 hari Sampai Dengan 14 hari Itu Bisa Dimanfaatkan Kemudian Cara Yang Kedua Adalah Dengan Aerob Yaitu Apa Prosesnya Sama Cuma Pada Media Penggandaan Itu Kita Berikan Aerator Atau Suplai Oksigen Yang Cukup Sehingga Apa Sehingga Bakteri Itu Berproses Untuk Menggandakan Diri Di Dalam Proses Yang Punya Kandungan Oksigen Tinggi Dengan Demikian Ketika Kita Mengaplikasannya Maka Aplikasinya Itu Adalah Di Bagian Permukaan Perairan Bukan Di Dasar Jadi Setelah Kita Memberikan Menggandakan Itu Dia Sudah Aktif Kenapa Karena Pada Proses Penggandaan Itu Dia Sudah Kita Berikan Oksigen Tidak Perlu Lagi Kita Aktifkan Sebagaimana Ketika Kita Membeli Probiotik Yang Ada Di Pasaran Kan Kita Selalu Mengaktifkan Dulu Baru Kita Tebar Tetapi Dengan Proses Penggandaan Aerob Ini Sudah Langsung Bisa Diaplikasikan Jadi Jangan Lupa Ini Harus Bijak Apa Tujuan Kita Di Dasar Atau Di Permukaan Kalau Di Dasar Gunakan Itu Proses Penggandaannya Yang Aerob Kalau Kita Mau Mempergunakan Atau Aplikasinya Di Permukaan Maka Gunakan Yang Aerob Begitu Ya Makasih Berarti Jawaban Pak Bandung Sudah Menjawab Tema Kita Hari ini Bijak Menggunakan Probiotik Seperti itu Kan Pak Insya Allah Bisa Bermanfaat Nantinya Pak Terima kasih Untuk Pak Bandung Dan Pak Markus Penjelasannya Hari ini Terima kasih Terima kasih Juga Ilmunya Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Pemudidaya Nantinya Tapi Sebelum Penutupan Saya Mau Dengar Closing Statement Dari Bapak Berdua Atau Kata-kata Motivasi Atau Kata-kata Penyemangat Untuk Teman-teman Kita Pemudidaya Atau Dari Pak Bandung Baik Sobat Pemudidaya Sekalian Dimanapun Anda Berada Setelah Kita Diskusi Tadi Kami Mengharapkan Bahwa Sobat Semua Akan Mampu Bijak Menggunakan Probiotik Memilih Jenis Probiotik Dengan Benar Memilih Aplikasinya Dengan Benar Dan Memilih Cara Penggandaannya Yang Benar Dengan Tiga Benar Tersebut Maka Efisiensi Dan Efektif Akan Sobat Terima Dan Semoga Hasilnya Menjadi Nyata Dan Berlimpah Semangat Terus Pembudidaya Maju Penyuluh Pasti Kaya Amin Jangan Ragu Menggunakan Probiotik Tentunya Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Ya Maju Terus Usaha Budaya Perikanan Untuk Indonesia Maju Dan Penyuluh Perikanan Senantiasa Menampingi Anda Semuanya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kedua narasumber Yang luar biasa Hari ini Untuk Menutup Saya mau kasih Closing Statement Boleh lah Boleh ya pak Boleh Saya ada Mengutip sedikit Kemarin ya pak Tapi saya gak tau Kutipan dari siapa pak Tapi kata-katanya Bagus pak Kata-katanya Jangan ragu Untuk mencoba Karena tanpa Mencoba Kita tidak akan Tahu Hasilnya Bener kan pak Pak boleh Dia fresh ya sih pak Sudah cukup Pertemuan kita Hari ini Saya ucapkan Terima kasih Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Terima kasih